Hormat seneng banget panggung MPL Boleh disabah dulu dong Pak Ape, sabah dulu Pak Ape, jangan lupa Pak Ape Belum disabah suaranya udah kenceng banget ya Dan gak mau kalah dong, Mas Den bisa disabah juga dong Halo adik-adik Wow, udah klara Aku mau langsung nanya dulu nih ke Pak Ape dulu deh Pak Ape, ngeliat performance-nya Ivos dari kemarin-kemarin Game-game yang kemarin, gimana sih melihat performance Ivos di season kali ini? Bagus, bagus banget Bagus banget Sebenernya kena tipu Dan, sebenernya Kenapa? Kenapa tuh? Tipu-tipu apa nih? Dia bilang ini Ivos masih kecil-kecil, masih adik-adik katanya Tapi kemarin bantai landak, jadinya Kena tipu Bentar, 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 kena tipu Tapi Mas Deyan, sebagai yang ngeliat Ivos nih Gimana performanya season ini? Performanya memang mungkin masih naik turun ya Cuman ini bener-bener tes yang real tes lah Presur tinggi banget lawan Semua tiap season juga presur tinggi banget Terlalu lagi lawan RR Kyosi ya Pasti ini tes yang baru banget Buat yang tadi dibilang adik-adik kecilnya Ivos Legends sih Jadi udah bukan adik-adik lagi ya sebenernya? Masih adik-adik Cuman kalau bisa ngelewatin ini Berarti bukan adik-adik lagi Oh jadi setelah ini naik kelas Bu De Clara ya Tapi kalau misalnya Pak Ape kalau kita bicarain RR Kyosi melawan Ivos Sekalian ini El Clasico Ada pride tersendiri katanya Emang iya? Pasti sih harus gitu Harus Soalnya Sama lah filosofinya juga sama sih RR Kyosi boleh kalah mati manapun Asal jangan nama Ivos Kelas Kelas Itu dari zamannya Bu De loh Dari zamannya Bu De loh Iya dari zaman dahulu banget ya Sampai sekarang Tapi Mas Dean ya Ini kan katanya Dari Ivos Legends juga lagi naik-naiknya Dengan adik-adik yang baru juga Performanya udah Ya sudah naik Ngelawan RR Kyosi yang belum pecah telor nih Dari matchnya Ada persiapan khusus gak sih? Dan gimana untuk menjaga pride epos? Ya sama lah Kayak Pak Ape mungkin Ya boleh kalah sama tim lain Tapi gak boleh kalah sama RR Ky lah Dan ya semoga pecah telornya bisa hari ini ya Pak Aduh 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 Semakin sengit semakin panas Tapi Bu De denger-dengar nih Ada yang ngasih tantangan katanya Katanya sih denger-dengar Pak Ape ngasih tantangan ke Mas Deani Kalau misalnya RR Kyosi menang hari ini Bakalan harus ada tantangan Ganti profile picture Gimana sih itu Pak Ape bisa dikonfirmasi gak sih? Jadi sebenarnya itu buat Apa Buat konten Buat fan-fan aja Dan itu pun sebenarnya Saya minta maaf juga sama Dian Saya belum Saya belum mengkonfirmasi Kayak Ah saya mau nanya Tapi saya ngomong di Youtube Terus abis itu besoknya saya chat Dian bilang Wah Pak Ape mah ini mah curang Ini mah bully katanya Terus dia Dia bilang ini kan timnya baru Pak Ape kan baru juara bertahan Terus setelah video itu naik Mungkin harga dirinya Dia sebagai seorang Evos Tersenggol Oke Kalau tersenggol berarti jawabannya apa dong Mas Dean? Ya gas lah Tantangannya diterima ya disini Pak Ape sama Mas Dean mengajakin Kingdom sama fans gak sih? Buat ikutan ganti profile picture juga Sekalian gak Sekalian gak? Iya gak? Oke gak? Oke Oke suaranya Oke loh ini semuanya oke ya Di challenge ya Boleh lah 24 jam Boleh lah 24 jam lah 24 jam ya 24 jam Jadi penasaran 7 hari katanya 1 minggu 24 jam aja 24 jam Gimana Pak Ape? Ya kalau Dian mau 24 jam ya 24 jam Di ikutin Di ikutin aja Di ikutin aja Oke deal ya disini ya Di panggung MPL Oh Udah deal 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 Secara resmi di panggung MPL Arena hari ini Siapapun yang kalah harus ganti profile picture-nya selama 24 jam di El Clasico Lag yang pertama Oke Seru banget Semakin panas tapi kita juga mau mengundang salah satu Mungkin gak asing untuk Pak Ape dan juga Mas Dean ya Dua-duanya pernah di Jabani Ini tim Dia juga membawa kemenangan juga Begitimnya Langsung aja yuk kita panggilkan LJ LJ bisa berada di tengah-tengah di antara Pak Ape dan juga Mas Deani Seperti yang telah disampaikan Buda Kelara tadi ya LJ ini sudah pernah main juga di kedua tim ini Gimana melihat performance kedua tim ini? Boleh dipegang Iya Performance kedua tim ini ya Kalau berdasarkan yang udah terjadi Sudah pasti error cue di atasnya EVOS lah ya untuk sekarang Cuman EVOS juga gak menutup kemungkinan disini bakal Apa ya Jadi pengalaman yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mereka nih bisa semakin maju Karena ini lawannya juara bertahan Pasti mereka juga kayak Karena masih muda-muda ya Masih adik-adik kayak Semangatnya pasti membara-bara nih Oke Tapi LJ kamu berada di sini Boleh dong langsung kasih aja prediksinya Buat LK Sikoran pada penasaran banget Menurut kacamata LJ Ayo Boleh-boleh Kanan-kiri ngeliatin kamu loh LJ Ayo Skornya dan siapa yang bakal menang? Jujur aja ya Kalau menurut kacamata ya Masih Masih berat Masih berat di RRQ sih Cuman Cuman Gak menutup kemungkinan disini juga EVOS bisa ngasih kejutan buat RRQ Oke Jadi 2-1 ya bakal skornya ya 2-1 Kita butuh 2-1 pokoknya LJ Bajunya EVOS Hatinya RRQ Oke Ini seru banget Tapi boleh kita ya Cek ombak ya Kalau Pak Ape bilang Viva Nanti RRQ gitu ya Kalau masalahan EVOS Roar ya Oke ya Boleh Pak Ape langsung Viva EVOS Mari kita saksikan ini lagi ya APL Indonesia Season 10 El Klasico